Pemisah kami telah terhubung dengan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, ada Pak Muhammad Saat Ibrahim, Pak Saat, selamat pagi. Halo, Pak Saat, selamat pagi. Selamat pagi. Di wilayah Anda, di Jawa Timur, apa hal-hal yang bisa disampaikan dari pihak pengurus wilayah Muhammadiyah Jawa Timur? Baik, ini tidak terganggu suara acara ini, di sini. Ya, silakan langsung, Pak. Jadi begini yang pertama, visi Muhammadiyah itu adalah mewujudkan puncak-puncak kebaikan bagi kemanusiaan. Maka segala bentuk tindakan-tindakan destruktif terhadap kemanusiaan, apalagi kemudian membawa korban-korban nyawa dan sebagainya, itu sangat bertentangan dan dikutuk oleh Muhammadiyah. Yang kedua, kemudian melihat rangkaian yang bertubi-tubi ini, maka ini harus segera kemudian dapat dijelaskan oleh negara terkait dengan peristiwa yang seperti ini. Kenapa bisa terjadi secara bertubi-tubi? Apakah ini maknanya kemudian kalkulasi terhadap seperti ini? Tidak bisa dilakukan. Yang ketiga, yang ketiga, sekali lagi kita mengajak secara bersama-sama untuk kemudian melawan seluruh tindakan-tindakan destruktif terhadap kemanusiaan oleh siapapun dan kapanpun. Dan kita sekali lagi harus kemudian bergandengan tangan untuk itu semuanya. Dan kemudian motif apapun, kalau kemudian ada yang menafsirkan itu digerakkan dan sebagainya, maka motif apapun yang merusak lemar tabat kemanusiaan, maka motif-motif seperti itu kemudian harus kemudian kita singkirkan dan tidak boleh terjadi di bumi Indonesia ini. Baik, Pak Saat... Saya kira ini saya di acara jadi agak sulit ya. Terakhir, terakhir Pak Saat. Baik, terima kasih. Oke, baik. Tampaknya memang komunikasi yang kurang jelas begitu didengar dari studio kami ke Pak Saat. Tapi kemudian memang ada beberapa poin yang sudah disampaikan oleh Pak Saat. Penting sekali tadi untuk kemudian disimak bahwa terorisme adalah pelanggaran kemanusiaan. Dan kemudian kita berharap Pak Saat mengatakan bahwa tindakan terorisme ini tidak dapat dibenarkan dan meminta negara untuk segera bisa membereskan persoalan ledakan bom yang bertubi-tubi melanda sejumlah tempat ibadah yang ada di Surabaya.